Selamat siang, peserta program Coach Online. Ini sesi yang keempat dengan tema gambar diri. Saya akan sampaikan materinya. Nanti yang login terlambat bisa menyimak bagian depan dari rekamannya. Sebenarnya apa sih yang kita tuju dari pelajaran self-image healing? Self-image healing maka bagian dari self-healing. Tujuannya untuk kita mengaktifkan di dalam hidup kita, dalam tubuh kita, kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Nah, bagian dari self-healing adalah self-image healing. Di mana yang keempat ini saya akan berbicara mengenai membangun gambar diri. Jadi menyembuhkan diri itu juga diantaranya adalah membangun gambar diri. Karena sisi-sisi yang lain ada dijelaskan oleh Ayah Guru dan Ibu Sinta, dan juga akan saya lanjutkan, teman-teman bisa melanjutkan pelajarannya dari serial Pola Hidup Sehat. Nah, membangun gambar diri itu diantaranya misalnya melakukan self-love. Ini banyak bisa dipelajari dalam pelajaran-pelajaran psikologi. Di YouTube, di Google pasti banyak sekali. Yang kemarin juga kalau kita berbicara mengenai keunikan diri, maka di dalam meditasinya atau kesimpulannya, peranungannya, maka ya, aku ini berharga, aku inilah ayah, aku mencintai diriku apa adanya. Karena kalau kita nggak mencintai diri kita, bagaimana orang lain mencintai kita. Kalau kita tidak menerima diri kita, bagaimana orang lain menerima kita. Maka sebenarnya esensi dari mencintai diri sendiri atau cinta itu kan menerima. Maka kita perlu menerima diri kita apa adanya. Nah, apa adanya itu harus detail. Maka kemarin kita bahas mengenai sanguin, pragmatik, melankolik, itu pun belum semuanya. Karena kita belum berbicara mengenai personality, dan hal-hal yang lain, bahasa cinta. Tapi intinya bukan egois sebenarnya. Tapi adalah bagaimana kita menerima diri sendiri apa adanya. Karena mencintai itu berarti menerima. Kalau kita bicara mencintai pasangan, ya berarti kita harus menerima pasangan apa adanya. Tapi kan sering ya, dalam kenyataannya itu, orang itu kesulitan menerima orang lain. Menerima pasangan apa adanya. Menerima anak apa adanya. Itu kesulitan. Dan cenderungnya itu menuntut. Kamu itu harus berubah. Kamu itu harus berubah. Kamu itu harus berubah. Itu sebenarnya indikasi bahwa dia tidak bisa menerima orang lain apa adanya. Mau di training, mau di ikut camp, ikut counseling, ya tetap saja nggak bisa menerima pasangan apa adanya. Menuntut dan terus menuntut. Itulah sebabnya sebenarnya ada akar. Akarnya itu sebenarnya orang itu tidak bisa menerima dirinya sendiri. Makanya ketika orang itu sembuh dari gambar diri dan menerima diri sendiri seutuhnya, aneh bin ajaib seperti kehidupan itu mengalir, dan orang bisa menerima orang lain apa adanya. Menerima orang lain seutuhnya. Melihat kekurangan orang lain itu pengen melengkapi. Karena dia sadar waktu belajar mengenai keunikan diri, dia juga tahu bahwa dirinya tidak sempurna. Dirinya ada kekurangan. Dan dia ingin orang lain melengkapi dia. Tapi itu akan muncul kalau kita itu juga melengkapi kekurangan orang lain. Nah itulah kenapa gambar diri itu menjadi fondasi dari relasi. Fondasi bagaimana bisa menerima orang lain. Sering ketika orang ke konselor, ke psikolog, dinasihati, sudah terima suamimu apa adanya. Ya bagaimana mau terima? Ya nggak bisa, nggak bisa menerima. Nah kenapa? Ada akar yang di dalamnya, yaitu belum selesai dengan gambar diri. Makanya dalam program yang kali ini sampai saya bahas 4 sesi dalam hal gambar diri. Selain mencintai diri sendiri, maka juga dalam rangka membangun gambar diri itu bisa dengan berbicara kepada diri sendiri. Makanya kalau kembali ke modul gambar diri yang pertama, gambar diri adalah bagaimana orang memandang dirinya dan berhubungan dengan dirinya. Nah berhubungan dengan diri sendiri itu termasuk self-talk atau berbicara kepada diri sendiri. Jadi bentuk praktisnya nanti bisa berbicara dalam meditasi bisa. Ketika ambil nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, punya beberapa opsi sebenarnya. Opsinya misalnya mengosongkan, bukan mengosongkan lebih tepatnya, mengistirahatkan pikiran. Karena dikosongkan mana bisa. Pikiran diistirahatkan, perasaan ditenangkan, lalu biarkan tubuh memberikan laporan. Bisa. Jadi kita mendengarkan laporan tubuh. Sehingga nanti tubuh yang sakit akan bilang, ginjalku sakit. Karena kita merasa hanya kanker panyudara. Lalu ginjalnya juga bermasalah. Tapi bermasalahnya belum besar karena kita peka. Itu berarti dalam meditasi, dalam olah nafas, body scan, kita mendengar laporan dari tubuh. Sehingga dengan sangat awal kita bisa meresponi. Atau waktu kita mengistirahatkan pikiran, mengistirahatkan perasaan, maka hati nurani yang mengajar kita, menuntun kita, apa yang harus kita betulkan dan sempurnakan dalam hidup ini. Bisa juga dalam meditasi atau olah nafas, kita hening, dalam hening itu hati nurani kita berbicara dengan diri kita sendiri. Baik dalam rangka mau membersihkan diri, tapi kita berbicara dengan diri sendiri. Jadi aku, hatiku berbicara, aku mau dengar suara hati nurani ku sendiri, dan nanti kita dididik oleh hati nurani kita sendiri. Kamu harus belajar untuk lebih menghargai orang lain. Kamu harus lebih belajar lagi, berbuat baik itu, tulus. Nah itu kita sedang berbicara dengan diri sendiri, mendengarkan diri sendiri. Tapi self-talk itu bukan itu. Yeah, self-talk untuk membangun gambar diri itu, misalnya di depan kaca atau sambil juga meditasi, maka kita berkata kepada diri sendiri. Misalnya kalau saya, Jarod, kamu bisa sembuh, kamu bisa sehat, kamu bisa sukses. Tuhan itu baik kok, Tuhan itu adil kok. Tuhan menciptakan setiap orang punya hak yang sama. Nggak ada nasib, nggak ada takdir. Yang ada adalah hasil itu sebanding usaha. Kamu percaya. Nah, ini kita sedang berbicara kepada diri sendiri. Bahkan kalau kita bermeditasi, meditasi dan levelnya itu istilahnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka seolah-olah itu bisa kayak Tuhan berbicara dengan kita. Nah, bedanya apa? Ya tentu ada bedanya. Antara suara diri kita sendiri sama suara Tuhan. Tapi yang pasti Tuhan itu kan bukan teologi, bukan konsep, bukan doktrin, tapi dia pribadi yang hidup. Nah, kalau namanya hidup, tentunya ada inisiatif, ada kuasanya, ada suaranya, suaranya bisa didengar, tergantung teman-teman meditasinya mencapai level mana. Level awal, ya sibuk ngatur nafas, lalu sibuk meredam pikiran yang pikir sana, mikir sini, merasa ini, merasa itu, rasain sakit, rasain ditusuk-tusuk, rasain keringinan, udah sibuk dengan rasa. Sibuk dengan pikiran, aduh, habis ini nanti mau buat tajil, mau bagi-bagi, atau apa lagi, udah, mikirnya lagi, udah, penuh dengan pikiran. Ya sudah, itu namanya baru belajar untuk konsentrasi. Sampai kita bisa berdengar hati nurani sendiri, bahkan sampai kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Tapi berbicara self-talk, maka adalah bagaimana kita berbicara kepada diri sendiri, memberikan sugesti kepada diri sendiri. Apa sih gunanya? Singkat saja, gunanya adalah bisa membuat sistem imun yang lebih sehat, bisa mengurangi rasa sakit, bisa punya masalah jantung yang lebih baik. Ini bukan kegunaan pari, tapi judulnya adalah self-talk. Berbicara dengan diri sendiri. Memperbaiki kesehatan mental, memperbaiki gambar diri, menaikkan vitalitas, punya kepuasan hidup yang lebih tinggi, mengurangi stres, mempunyai keadaan fisik yang lebih baik, dan seterusnya, harapan hidup, Nah, sekarang yang saya mau sampaikan adalah konsep membangun gambar diri yang lebih fundamental. Kalau ini tadi seperti self-talk, positif self-talk, self-love, ini sebenarnya teknis. Ini teknis, karena saya pengajar, saya lebih suka yang konseptual, lebih mendasar, maka saya akan sampaikan bagaimana membangun gambar diri. Tetap yang kembali, yang pertama adalah memandang diri sendiri sama seperti Tuhan memandang kita. Tentu di sini acuannya adalah kitabnya masing-masing, agamanya masing-masing. Tapi saya percaya semua agama mengajarkan Tuhan itu baik. Jadi, memandang diri seperti Tuhan memandang kita. Kalau saya, paling senang dalam hal-hal ini membaca ayat-ayat di mana ada tertulis, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Bukan rencana kecelakaan, rencana damai sejahtera. Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku adalah orang yang diciptakan untuk hidup dalam damai sejahtera. Kalau aku mengalami kecelakaan, mengalami kebangkutan, kebangkutan, mengalami sakit, itu karena sebuah panggilan Tuhan untuk kembali ke rencana Tuhan. Itu adalah sebuah proses untuk saya dibentuk kepribadian dan karakter saya. Jadi, kita berbicara mengenai diri kita sebagaimana Tuhan berfirman tentang kita. Ada ayat lagi kan, bahwa engkau berharga di mataku dan mulia, aku mengenal engkau sejak dalam kandungan, aku memanggil engkau sebagai hambaku sejak engkau dalam kandungan ibumu. Wah, banyak sekali. Teman-teman tinggal cari saja pandangan-pandangan Tuhan tentang manusia, tentang kita. Itu adalah cara yang terbaik. Yang kedua, memandang diri seperti keunikan yang kita pelajari dalam sesi tiga yang kemarin. Sangumin, pragmatik, melankolik, INFP, ISTC, dan seterusnya. Dan kesimpulannya dari sesi yang kemarin harusnya adalah kita memandang diri kita, saya adalah sebagaimana Tuhan berkata kepada saya tentang diri saya di dalam firmannya. Firmannya ini kalau yang Muslim ya Al-Quran, yang Kristen ya Al-Kitab, dan seterusnya. Bahwa saya adalah milik Tuhan, saya ini rekan kerja di Tuhan di bumi, saya hambanya, saya hamba Tuhan, saya hamba Allah, yang Islam. Silahkan lakukan itu, ucapkan itu, sugestikan itu, afirmasi hal itu, yakinkan hal itu kepada diri sendiri. sampai kita memandang diri kita, ya sama seperti Tuhan memandang kita. Nah sekarang yang pertama tadi sebenarnya adalah mengulang sesi sebelumnya. Nah sekarang yang kedua, gimana kita bisa punya gambar diri yang baik. Maka bekerjalah. Bekerja ini tidak harus mencari uang, tapi intinya adalah puas dan bahagia karena berperan. Puas dan bahagia karena berkontribusi. Nah ini saya berikan cerita si penebang pohon. Ada penelitian, ini kisah nyatanya, kisah nyata penelitian di Inggris, yang meneliti seorang psikolog, yang kebetulan meneliti topiknya mengenai motivasi kerja. Di dalam penelitian ini, maka peneliti ini mengumpulkan para penebang pohon, yang pekerjaannya menebang pohon. Mereka ditanya, diwawancarai, seminggu itu penghasilannya berapa? Dan banyak yang menjawab, 800, 700, 900, oke akhirnya dikasih tahu begini, ya sudah kalau begitu mau nggak kamu kerja sama saya, kasih 1000 dolar. Seminggu. Kan rata-rata 700, 890, ada yang seribu, jarang-jarang banget. Ini yang terbaik nih. Seminggu seribu dolar. Kontrak satu minggu, nanti diperpanjang lagi, boleh sampai delapan kali. Ya semuanya mau ya, biasanya cuma dapat 700, 800, ditawari seribu. Tunggu dulu. Syaratnya gampang. Bawa peralatan menebang pohon. Kapaknya, talinya, tapi nanti waktu mukul pohon, nggak boleh pakai yang runcing. Kapaknya harus dibalik pakai yang tumpul. Ada pertanyaan? Lekapan pohonnya roboh. Tidak harus merobohkan. Yang penting, jam delapan kerja, jam sepuluh istirahat. Ngopi, teh, sepuluh lima belas kerja lagi ya, jam dua belas makan siang. Jam satu kerja lagi. Kalau sampai jam empat sore, pakai istirahat. Kalau sampai jam empat sore, nggak pakai break itu. Sabtu masuk. Tapi kalau mau sampai jam lima sore, jam tiga istirahat lima belas menit, kerja lagi sampai jam lima, Sabtu libur. Pukul pohon pakai kapak bagian yang tumpul. Tidak harus roboh. Nggak harus. Menurut teman-teman, gampang atau susah. Kerjaannya mukulin pohon pakai kapak yang bagian tumpul dan tidak harus roboh. Seminggu seribu dolar. Gampang atau susah? Menjawab nggak? Gampang atau susah? Boleh ketik di situ. Ketik di chat. Kerjaannya mukul pohon pakai kapak yang tumpul. Tidak harus roboh. Seminggu seribu dolar. Gampang atau susah? Boleh. Kalau yang mau merespon, boleh. Silakan ditulis. Ada? Gampang. Gampang lagi? Oke. Kalau orang sebahagia itu, senang kerja itu, apa saja gampang? Ada juga yang jawab susah. Dasar orang susah. Apa saja yang susah? Jadi ini sama. Jawaban waktu itu yang kebanyakan bilang gampang. Apa susahnya? Apa susahnya? Cuma mukul pakai tumpul. Tidak harus roboh. Apa susahnya? Gampang. Udah. Akhirnya mereka kerja. Hari ketiga. Mulai kelihatan susahnya. Kenapa? Ada orang lewat kan? Lalu mereka ngeliatin gitu. Pukul-pukul pakai bagian yang tumpul. Ini mulai ada orang yang berkomentar. Wongetian. Wongetian gila. Ini orang gitu ya kan? Bodoh amat. Apa kata orang? Tidak peduli. Kan aku bukan apa kata orang. Aku adalah diriku sendiri. Mau bilang gila apa tidak? Kenyatanya kan saya tidak gila. 1.000 dolar. Ya enggak apa-apa lah gitu. Mereka tetap lanjutkan. Dan akhir minggu dapat 1.000 dolar. Siapa mau melanjutkan? Semuanya tekan kontrak. Melanjutkan. Minggu yang kedua lagi. Lalu yang minggu kedua. Minggu pertama sudah dibayar. Mereka melanjutkan lagi minggu kedua. Tapi kan minggu pertama kemarin. Banyak yang berkomentar. Kalau dalam bahasa Jawa lebih mantap ya. Kalau bahasa Indonesia cuma satu aja. Gila gitu ya. Akhirnya mereka biar daripada diomongin Eh Dwan gendeng sinting. Ya sudah masuk ke hutan yang lebih dalam. Jadi enggak dilihat orang. Tak tok tak tok pakai bagian tumpul gitu. Nah orang-orang yang lewat kemarin itu kan denger bunyi tak tok tak tok. Kok dari kemarin enggak denger bunyi pohon roboh ya? Yuk kita masuk ke dalam hutan gitu. Jadi mereka masuk ke dalam. Lihat orang yang sama. Pukul-pukul beneran. Pukul-pukul pakai yang tumpul. Masih orang yang sama. Mereka potret, cepret. Hashtag gila broadcast. Yang lain ya captionnya gila beneran. Pura-pura gila tapi gila beneran. Mulai menyebar berita. Dalam hutan ada orang gila. Rame-rame gilanya. Banyak orang gila. Yang nonton makin banyak. Jadi ini yang kerja boleh garuk-garuk kepala ini ya. Gampang-gampang susah. Susah gampang ini. Nanti kita dikira gila beneran ini. Walah gak apa-apa lah. Aku punya hutang. Motor belum lunas. Lumayan. Ini 2 ribu motor lunas. Habis itu ya udah berhenti aja kan. Mereka melanjutkan lagi. Tak tok tak tok. Kayak orang gila gitu. Jadi minggu ketiga ditanya lagi. Siapa yang mau perpanjang gitu. Masih mau semuanya gitu kan. Masih mau semuanya. Apa kata orang. Kenyatanya saya gak gila gitu ya kan. Tapi minggu yang ketiga itu. Makin rame yang datang ngeliat. Ini bener-bener gila beneran. Udah jadi pembicaraan nih. Orang gila banyak nih. Di dalam hutan gitu. Mukulin pohon pake kapak yang tumpul gitu ya. Singkat cerita aja. Minggu yang keempat ini. Malah ada yang mengundurkan diri. Minggu yang kelima. Ada yang mengundurkan diri. Singkat cerita aja nih. Minggu ke delapan. Itu betul-betul tidak ada yang mau tanda tangan lagi. Lalu dikumpulkan lagi bareng-bareng. Kenapa kalian itu gak mau lagi? Ya mereka menjawab. Kami ini penebang pohon. Kami ini bukan orang gila. Kalau kami terus-terusan seperti ini. Kami gila beneran. Jadi kepuasan kami sebagai penebang pohon. Itu kami mengayunkan kapak kami dengan yang runcing. Kadang ada serpian-serpian kayu yang menimpa badan kami. Tapi itu nikmatnya. Tapi kenikmatnya adalah ketika pohon yang besar itu seperti kami kalahkan. Pohon itu mulai goyang. Lalu mulai roboh. Daun ketemu daun. Resek-resek-resek. Bum. Ketika daun ketemu daun. Resek-resek. Itu seperti tepuk tangan. Dan bum. Itu seperti gul masuk gawang. Sorak-sore. Dan kami berkata. Sebelum makan siang satu pohon. Nanti sore satu pohon lagi. Ada kebanggaan. Ada kepuasan. Waktu kami mengayunkan kapak kami. Ada pengaruhnya. Waktu kami mengayunkan kapak kami. Pohonnya terluka. Lalu pohonnya roboh. Ada hasilnya. Kepuasan kami bekerja adalah kalau kami berbuat sesuatu. Itu ada dampaknya. Karena kami penebang pohon. Kami bukan orang gila. Kalau kami lanjutkan ini terus sampai 8 minggu. Kami khawatir kami jadi gila beneran. Ini kita kasih contoh yang lain. Kalau Bapak Ibu di sini ada nggak yang masih kerja. Jadi bukan pensiun atau apa. Dan mungkin yang kerja malah nggak bisa lock in. Nanti dengar rekamannya. Kalau Anda bekerja. Gimana kalau besok dipanggil sama bos. Bapak Ibu. Mulai besok pagi ada lulusan dari Harvard yang saya panggil. Bapak Ibu berempat. Nanti nggak usah kerja apa-apa. Tapi jangan khawatir. Pokoknya tetap digaji akhir bulan. Yang penting jam 8 masuk aja duduk di kursi. Duduk manis. Mau WA boleh. Mau Instagram boleh. Mau chat-chat boleh. Mau ngesum boleh. Silahkan. Asal jangan berisik. Nanti jam 10 minum kopi. Jam 10-14 duduk lagi di kursi. Nanti jam 12 makan siang. Nanti kerjaannya udah ditangani sama pegawai yang baru. Kira-kira Ibu seneng nggak begitu? Bapak Ibu. Kalau seneng Bapak Ibu orang gila. Makan gaji buta. Tidak berberan apa-apa. Jadi orang itu akan bahagia. Kalau dibutuhkan. Orang bahagia itu kalau berperang. Orang bahagia itu kalau berdampak. Orang bahagia itu kalau ada pengaruhnya. Makin berpengaruh. Makin berdampak. Makin bahagia. Dan orang sehat. Nah makanya. Dimana caranya kita itu bisa bahagia dan sehat. Dan punya gambar diri. Nggak rusak. Nggak gila. Maka di dalam hidup ini. Selalu mencoba untuk berperan. Perannya bisa menepang pohon. Bisa masak. Bisa ngurus anak. Bisa ngurus suami. Bisa cari uang. Bisa ngantar barang. Apa saja. Apa saja. Tapi dalam hidup ini bekerjalah. Maka orang yang bekerja akan punya kabar diri yang baik. Kalau saya sudah pensiun Pak. Ya. Ngomong cucu. Nasihati anak. Nasihati mantu. Tapi bukan intervensi. Apapun yang peran kita bisa lakukan. Waktu saya bangkrut. Rugi ratusan miliar. Lalu saya mulai mikir. Waduh kalau. Tahu nggak Bapak Ibu. Kenapa orang pensiun itu banyak banget. Langsung ubahnya itu kayak percepatan. Dua kali lipat gitu. Cepat tua. Cepat sakit. Segala macam. Kenapa? Karena merasa tidak berguna. Maka waktu saya masuk masa pensiun. Bangkrut lagi. Waduh saya cari kesibukan. Ini. Waktu itu kan saya sebelum pola hidup. Sehat itu kan gerakin ekoensim. Gratis emang ekoensim. Nggak boleh dijual. Wah. Ngajak tetangga. Ngajak orang. Bikin WA grup ekoensim. Ekoensim nasional. Satu. Dua. Tiga. Empat. Sampai sepuluh. Dipecah tiap kota. Ekoensim medan. Ekoensim surabaya. Ekoensim bandung. Tak seolah nggak tahu berapa puluh. Paling tidak saya merasa berguna. Dan itu bikin saya bahagia. Karena itu tidak harus ada uangnya. Tapi dalam hidup ini. Kita mesti belajar. Untuk bisa berguna. Kenapa? Karena yang namanya gambar diri itu sama membangun gambar diri itu seiring. Gambar diri bukan branding ya. Berbuat baik. Dipoto. Lalu di upload. Semuanya bilang baik-baik. Wah hebat. Banyak yang memuji. Wah seneng-seneng-seneng. Wah itu namanya bukan gambar diri. Tapi mencari merek. Mencari penilaian. Mencari puji-pujian. Nanti ada yang komentar. Berbuat baik. Nggak usah dipamer-pamerin. Ngamuk. Ngamuk. Marah. Wah kena stroke lah. Nggak jadi sehat. Jadi ketika kita berbuat baik. Bener-bener baik. Ya boleh diposting boleh. Pokoknya nggak boleh. Tapi kita tuh bener-bener memang mau berguna. Kalau ada yang berkomentar. Ya biarin aja. Tapi kalau orang itu berbuat baik. Lalu dipost di Instagram. Lalu dikomentari. Ada yang komentarin. Berbuat baik. Nggak usah dipamer-pamerin. Wah jawabnya marah. Bahwa itu kenapa marah. Berarti kena beneran. Jangan-jangan ada motivasi. Pengen pamer. Makanya kalau kita itu tidak pengen pamer. Sekalipun dikomentarin. Hidup di zaman sekarang ini kan semua orang berkomentar. Tapi dikomentarin itu kita ya enteng-enteng aja. Kita cuma berkata dalam hati. Ya dia nggak tahu siapa saya. Kalau saya tulus nggak cari pamer kok. Ya cuma memang mau di foto ya di upload aja. Jadi ketika kita betul-betul berbuat baik. Lama-lama baik. Beneran. Maka gambar diri itu akan naik sendiri. Jadi memang gambar diri itu nggak bisa hanya sugesti-suggesti. Mengatakan kamu baik, kamu baik, kamu baik. Tanpa berbuat baik. Jadi memang kita harus juga imbang. Kalau mau punya gambar diri yang kuat. Bukan hanya self-talk. Self-love. Self-healing. Self-self-self-self. Selama-lama malah jadi egois. Jadi kita membangun gambar diri dengan berkarya. Itu gambar dirinya kuat sekali. Karena memang kita ada fondasinya. Dan untuk bekerja, untuk berdampak tidak harus sehat. Orang sakit bisa berdampak nggak? Mungkin tak kasih contoh ya. Orang sakit yang berdampak itu kalau di grup kanker ya. Di grup kanker itu kan ada Bu Esther Margarita yang di Bandung. Itu jadi admin WA grup kanker. Rajin sekali jawabin. Akhirnya saya tawarkan, Bu, masih ada waktu nggak Bu? Untuk grup kedua, grup ketiga, grup keempat. Akhirnya mau. Padahal kan nggak dapat apa-apa. Terus saya pengen tahu akhirnya dia itu siapa sih gitu kan. Saya baru aja kemo. Dia juga kanker, lagi kemo. Jualan tahu, jualan ini. Bukan orang kaya, nggak punya duit. Berjuang untuk diri sendiri. Tapi jawabin sebagai admin mentor di grup kanker. Rajinnya jawab itu loh. Memberikan semangat yang lain. Aduh, saya yakin ini nanti pasti hidupnya awet ini. Sembuh ini orang. Kenapa? Karena dia tidak fokus pada diri sendiri. Kan sering begitu sakit. Ya, mikir diri sendiri aja susah gitu ya. Harus jus ini, jus ini, makan ini, makan itu. Olah nafas lagi, olahraga lagi. Ya, mana sempat lah kita mikir orang lain. Ya, aduh. Agaknya nanti kita jadi egois. Jadi kita memang harus, bahkan hidup ini mengalir kalau kita ingat olah nafas mengenai laut mati. Laut mati itu ya nggak ada pelangtong, nggak ada ikan. Karena dari ratusan ribu tahun hanya terima air dari gunung-gunung sekitarnya. Memang garamnya tinggi sekali. Jadi kalau kita ke laut mati, saya pernah ke sana dua kali, maaf tiga kali, ngambang. Nggak usah berenang itu ngambang gitu ya. Sudah tiga kali ke laut mati. Dari sisi Yordania pernah, dari sisi Israel pernah. Ngambang gitu. Kenapa? Karena itu danau nggak pernah menyalurkan air. Hanya terima terus gitu ya. Sampai nggak ada kehidupan. Nggak ada kehidupan. Karena dia terima terus, nggak pernah memberi. Jadi jangan kita itu hanya minta, minta diperhatikan, minta dikasihi, minta dimengerti, minta-minta. Kita mati kecewa, mati kepahitan. Kita mulai memberi, 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 memberi. Tentu memberi ya semampunya. Namanya lagi sakit atau begitu. Tapi kalau kita pernah sakit, orang lain juga lagi sakit. Kita pernah putus asa. Orang lain lagi putus asa. Kita bisa memberikan penghiburan. Kita bisa memberikan informasi. Jadi itulah yang namanya membangun gambar diri dengan berkontribusi. Hidup yang berarti jika bisa mandiri, bahkan terlebih lagi berguna bagi sesama. Bukan berarti mandiri itu tidak punya masalah ya. Tapi kita bisa berguna bagi sesama. Mungkin saya kasih kesaksian yang paling terakhir, yang paling up to date. Saya sambung cerita saya. Saya kan 2019 itu bangkrut. Rupinya 140 miliar. 2021 untuk bayar utang segala macam, saya jual aset 140, hanya dijual 22. Ruki lagi, sekan 100 M. Bukan juta nih, miliar. Jadi totalnya itu ruginya sampai 240 miliar. Tabungan pribadi sudah habis, karena ketika mendekati bangkrut itu sudah rugi, 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 rugi. Ada untung untuk investasi, rugi lagi. Sehingga 3-4 tahun sebelum bangkrut, itu untuk kebutuhan pribadi, sekolah anak. Itu ya istri sudah jual cincin, kalung, cadangan dolar. Habis, habis, habis. Sampai kayaknya deposito yang belum jatuh tempo. Habis juga. Dia jual emas juga. Terakhir, dia untung aja masih punya simpenan emas itu 61 kilo. Yaitu emas jarot. Ada emas 61 kilo. Mas jarot. Yang satu ini nggak dijual, karena katanya adalah low maintenance tapi high profit. Saya dikasih garam, dilepas di kebun hidup dengan lalapan, laun kelor, ayam, bikin jus bro sendiri, makan sendiri, masak sendiri. Jadi, kita habis bangkrut. Udah, nggak punya tabungan. Lalu kemarin saya dengar Bu Sinta mau cari villa. Saya nggak punya duit banyak orangnya habis bangkrut. Ada sih sekarang. Hasil dari lukisan-lukisan yang kemarin. Tapi nggak kayak sebelum bangkrut. Tapi kan saya juga mau berguna hidup ini. Nggak terpuruk dalam kebangkrutan, terus menangisi nasib. Saya hitung-hitung tabungan saya. Bisa deh kalau ngasih 25 juta. Saya bilang sama Bu Sinta, Bu. Saya ngasih 25 dah. Tapi juga kalau saya dari sekarang sampai 3-4 bulan ke depan, saya janji kalau saya jual lukisan 100% hasil penjualan, saya mau kasih Bu Sinta untuk dia bisa beli tempat kem kesempatan holistik. Saya nggak tahu lakunya berapa. Mau 100, mau 200, mau cuma 10. Nggak tahu. Karena bagian saya menyediakan tenaga saja untuk melukis. Laku berapapun, pokoknya 3-4 bulan ini saya mau kasih ke Bu Sinta 100%, bukan sekian persen, semuanya. Tapi saya nggak tahu. Terus sekarang nggak tahu hasilnya berapa. Tahun lalu juga saya bantu yayasan di Medan, terkumpul 100 juta lebih. Yang kali ini terus terang saya nggak tahu bagartel kumpul berapa. Tapi paling tidak, saya tidak mau terpuruk gara-gara bangkrut. Terus kayak punya nasib jelek, lagi susah, lagi sedih. Nggak, nggak. Saya mau bangkit bahwa saya diberkati Tuhan, bahwa saya ini masih bisa memberi. Ini untuk apa? Pertama, saya lihat pertama Bu Sinta orangnya baik. Terus terang dalam hal menolong orang, yang saya mungkin menolong lewat uang. Tapi Bu Sinta itu nolong dalam nasehat, mau di WA, mau di Jabri. Kalau saya nggak mau di Jabri. Atau misalnya dalam hal konseling. Saya itu kenal banyak psikolog konselor. Kebanyakan itu hitung-hitungan. Kalau satu jam, satu jam. Nggak bisa nambah. Bu Sinta kan nggak hitung-hitungan. Satu kali, dua kali, tiga kali. Apalagi yang ikut camp gitu. Mau tiga kali, pokoknya sampai tuntas. Nah, itu menurut saya orang baik. Yang memang perlu dibantu untuk mewujudkan impiannya. Tapi kalau saya nunggu ekonomi saya bangkit lagi, kapan saya berbuat baik? Saya yakin akan bangkit. Tapi sekarang belum. Tapi kita berusaha untuk berbuat baik, berkarya, sebisanya kita saja. Kali ini saya bisa melukis, saya tawarkan kepada orang-orang yang mau beli lukisan saya, ukuran berapapun, obyek apapun. Kan lukisan saya macam-macam. Bisa dilihat di Instagram. Hasilnya mau tak sumbangkan untuk pembelian vila, untuk camp kesempanan holistik. Kenapa itu saya lakukan? Saya juga ingin punya hidup ini berarti. Hidup ini ada gunanya. Kalau suatu saat saya mengenang hidup saya ke belakang, saya harus bangga dengan hidup saya. Nah, itulah hidup yang sehat. Bukan seperti laut mati, tapi seperti danau yang hidup. Karena laut mati itu bukan danau. Bukan laut sebenarnya, danau ya. Danau tapi nggak ada kehidupan, saking luasnya disebut laut mati. Tapi itu sebenarnya danau, bukan laut. Sebenarnya dead sea atau laut mati. Yang ketiga, bagaimana yang pertama tadi kan bekerja. Lebih utamanya ke bekerja. Nah, setelah bekerja, punya penghasilan, maka sebenarnya sudah diceritain juga. Tapi tak kasih cerita yang lain adalah berbuat baik. Berbuat baik itu dengan tulus dan murni, tidak membalas, bukan branding. Tak kasih kisah nyata lagi. Kalau tadi kisah penelitian, sekarang kisah dari orang yang bernama istrinya William Moon. Jadi ini janda dari William Moon. Namanya sendiri saya tidak tahu, tapi di artikel yang saya baca, literatur yang saya baca, itu suaminya bernama William Moon. Sehingga disebut dengan kisah janda Moon. Nah, apa kisahnya? Setelah menjadi janda, singkat cerita, suaminya meninggal. Dan di hari-hari kebaktian penghiburan, pemakaman, itu nggak sedih-sedih banget. Kan masih banyak tamu, banyak orang datang, masih sini anak datang, itu datang. Tapi ketika semuanya pergi ke rumah masing-masing, hari kedua, hari ketiga, ternyata kalau menurut ceritanya janda Moon ini, sedihnya justru ketika acara sudah selesai. Acara sudah selesai, yang melayat semuanya sudah nggak ada, lalu malam-malam tidur. Kan kebiasaan tidur bersama, satu ranjang. Kebiasaan juga, kadang-kadang kalau malam-malam itu suka pegangan, atau meluk, pasangannya kayak guling. Lalu tiba-tiba meluk, terus nggak ada, kosong. Kaget gitu. Kenapa? Nggak ada gitu. Baru di tengah malam, namanya tidur kan nggak sadar. Begitu tersadar, eh, udah nggak ada. Udah nggak bisa tidur lagi. Nggak bisa tidur lagi. Udah. Kayak kesedianya itu terasa di situ. Sedih banget. Maka berhari-hari, bahkan berminggu-minggu itu yang dipikirin, yang didoakan juga, Tuhan, kenapa aku nggak mati saja, nyusul suami, hidup sudah nggak ada gunanya, hidup sudah nggak berarti, buat apa saya hidup, udah hari demi hari itu yang diomongin, ketemu orang itu yang diomongin, itu yang dipikirin. Sedih, pengen mati. Pengen nyusul. Tapi bunuh diri nggak boleh dosa. Pengen mati, tapi nggak mati-mati. Nah itu kan orang susah namanya, pengen mati, tapi nggak mati-mati. Singkat cerita, Jandamun ini ingat, waktu almarhum masih ada, suka ngajak jalan-jalan, tapi nggak pakai tujuan. Udah, yuk kita jalan-jalan ke mana? Nah, yaudah, kemananya nggak penting. Yang penting kita bersama-sama, ngobrol gitu ya. Naik MRT, naik bus, kota, turun lagi, lihat pas di tengah jalan, jadi nggak dirancang gitu ya. Eh, ada cafe di situ, masuk, keluar lagi, jalan ke mana, jadi nggak pakai dirancang. Nah ini, singkat cerita, Jandamun ingat itu, yaudahlah, jalan-jalan tanpa tujuan aja lah, pokoknya, ke MRT, ganti bus, ke mana, turun, eh, sawahnya kok bagus lagi kuning, turun gitu ya, kalau di sana bukan sawah, masih gandum gitu ya. Dengar suara kang ting-tung, kang ting-tung, ada suara orgel, orgel itu kayak piano kuno. Ketika didekati, ternyata ada sebuah gereja tua, di pinggir sabob, sabob itu kayak desa gitu ya. Ya dia masuk di situ, ada orang main piano, dia duduk aja di belakang, dengerin, sampai dia ketiduran. Nah, waktu dia bangun, itu ternyata juga banyak anak-anak di situ, tidur, di situ, dia kaget melihat ada anak-anak di sebelahnya, wah anaknya juga kaget. Ternyata itu para gelandangan, anak-anak kayak pengemis kalau di Indonesia, tapi ini kisah nyata di New York. Karena anaknya kaget, dia juga kaget, tetapi akhirnya jandamu ini melihatin gitu ya, kok degil-degil, kurus-kurus, kayak pada lapar. Tiba-tiba dia roko-roko dompetnya, eh ada 20 dolar lebih, 50 sih ada, ah yang nanti sisanya 30 buat bisa untuk pulang. Lalu dia mencoba, jangan takut, jangan takut, jangan takut, nggak jangan takut. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku cuma akan dari ketiduran di sini. Kalian udah makan apa belum? Yang namanya pengemis gelandangan, dia bilang belum. Mau tak beliin makanan? Mana anak kecil? Ya maulah. Dengan 20 dolar itu, singkat cerita, empat anak makan kenyang, dan bukan kenyang lagi. Namanya anak kecil, anak pengemis, makan, katakanlah, anggap aja biar gampang ceritanya. Kayak Kentucky lah kalau di sini ada, biar enak ceritanya. Wih itu yang namanya sausnya itu ya enggak. Sabelnya sampai habis. Itu ayam itu, kalau bisa dikunyah tulangnya, dikunyah semuanya itu. Nggak mikir lagi itu sehat apa enggak, pokoknya masih bisa dikunyah tulangnya, tulang rawannya, tulang mudanya, waduh dimakan semuanya. Selama anak-anak kecil itu makan, si Jandari ngeliatin gitu ya, 20 dolar empat anak makan kenyang semuanya. Itu kenapa mata berbinar-binar begitu. Aduh, lihat anak-anak senangnya makan kayak begitu. Tiba-tiba Jandamu ini merasakan perasaan yang sudah lama enggak dirasakan. Apa itu perasaan apa? Perasaan bahagia. Dia sudah lama enggak bahagia. Sudah lama pengen mati, kenapa ditinggal suami, lebih baik aku mati, hidup enggak ada gunanya. Tiba-tiba ngeliat anak makan begitu, dia bahagia banget itu. Oke, singkat kita dia pulang ke rumah dengan sebuah teori yang sudah lama sebenarnya. Bahagia memberi daripada menerima. Dia mulai ngitung tabungan almahrum suaminya, tabungan yang dia miliki, rumah pun dia enggak bisa bawa mati, umurnya dia juga sudah 70 lebih, mungkin meninggal katakanlah paling lama, mungkin 10 tahun. Dia mulai berpikir untuk menghabiskan tabungannya untuk memberi makan kepada anak-anak gelandangan, anak yatim. Setiap kali memberi makan, mereka berterima kasih, matanya berbinar-binar. Kalau kita memberi begitu, kalau kita nolong teman ya, mungkin kita berada teman suatu saat nolong kita. Kalau kita memberi mengemis, mana mungkin mengemis itu tolong kita. Ini pemberian yang murni. Apalagi enggak pakai dokumentasi, enggak di foto, enggak di upload. Dan singkat cerita, jandamun hidup, mengakhiri hidupnya di dalam kebahagiaan, karena dia berbuat baik. Jadi orang yang berbuat baik itu, dia sebenarnya berbuat baik kepada diri sendiri. Karena dia menjadi orang yang lebih bahagia daripada yang ditolong. Saya ditolong juga bahagia, tapi saya bisa merasakan bedanya antara nolong dan ditolong. Kalau pertolongannya itu pas ya, pas banget. Aduh, yang kita tolong bisa nangis, bisa sujud bersyukur, bisa yang Islam bisa teriak Allah wabar, yang Kristen bisa bilang haleluya, bisa menangis, apalagi kalau waktunya itu pas. Kita digerakkan itu pas, pas waktunya. Kan sering orang itu kadang-kadang saking disparitnya, saking putus asanya, orang beragama sekuat apapun, itu bisa kayak ketika doanya enggak dijawab, bisa guncang loh. Tuhan itu ada apa enggak? Terus tiba-tiba melalui kita, itu adalah jawaban doanya. Kita tuh membantu orang mengalami, kita membantu orang lain, sehingga dia tuh berjumpa dengan Tuhan. Jadi pertolongan itu jauh artinya lebih daripada sekedar yang kita berikan. Belum lagi nanti yang berbalik kepada kita dalam bentuk kebahagiaan dan merasa berarti, itu gambar diri itu langsung, yang namanya membangun gambar diri itu akan jauh lebih kuat daripada yang tadi di depan saya katakan, seperti yang namanya self-love. Yang namanya self-talk. Walaupun dua hal ini banyak sekali diajarkan dalam pelajaran-pelajaran psikologi. Tapi kalau saya lebih mengajarkan ada beberapa hal yang kayaknya kita bisa lakukan untuk mempunyai gambar diri yang sesungguhnya, yang permanen. Jadi kalau kita mau punya gambar diri yang baik, maka kita bisa melakukan berbuat baik, seperti kisah William Janda William Moon. saya simpulkan. Jika kita berbuat baik, kita hidup sesuai rencana dan peruntukan Tuhan menciptakan kita. Dengan demikian, kita menjadi gambar Tuhan yang sebenarnya. Saya yakin Islam, Kristen, Katolik sama. Tuhan menciptakan kita seperti gambarnya Tuhan, rupa dan gambarnya Tuhan. Tuhan menciptakan Adam, lebih tepatnya Adam dan Hawa, seperti rupa dan gambarnya Tuhan. Demut dan damah. Kecerdasan dan kemuliaan. Tapi kemuliaannya rusak. Cerdasnya enggak rusak. Otaknya enggak rusak. Manusia makin lama makin pintar. Gambar itu rusak karena rusak. Yang ada tinggal kelamin dan nyawa. Nyawa ini membangun gambar diri. Aku ini kayak siapa? Ketika idolanya tokoh A, dia bergerak ke tokoh A. Tapi ketika orang menemukan gambar dirinya sebagai ciptaan Tuhan dan gambarnya Tuhan, maka hidup ini adalah proses bagaimana gambar kita diperbaharui dari hari ke hari. Sehingga kita bisa memandang diri kita sebagai ciptaan Tuhan yang sedang dipermuliakan, yang sedang diproses. Jadi segala penderitaan, sakit, aneaya, fitnah, ini bukan hukuman, bukan kutuk. Bukan. Ini proses yang Tuhan izinkan supaya kita jadi mutiara selama kita hidup ini. Karena kalau saya punya keyakinan proses itu hanya satu kali seumur hidup. Dalam arti, enggak ada kesempatan kedua. Saya termasuk orang yang tidak percaya reinkarnasi. Maka bagi saya, kalau mau bertambah baik, jadi makhluk yang baik, di kekekalanan timulia, ya sekarang ini. Sekarang ini berbuat baik. Bahkan kalau berbuat baik pun enggak bisa setelah mati. Kalau saya ambil contoh, kisah di Alkitab ya, tapi saya yakin sama juga di agama yang lain. Ada kisah kan orang kaya, namanya Lazarus. Orang kaya ini, maaf, ada orang miskin namanya Lazarus. Itu di pangkuan Abraham. Lalu ada orang kaya mati di neraka. Nah orang kaya ini bilang sama Abraham, Abraham, tolong kirim orang ke rumahku. Mereka begini-begini, tolong. Abraham aja enggak bisa turun ke bumi untuk menolong permintaan orang kaya yang di neraka itu. Maka kalau saya percaya, kalau kita mau menolong, atau punya konsep hidup, kalau kita mau berbuat baik, ya sekarang ini. Abraham saja enggak bisa balik lagi, hidup lagi untuk berbuat baik. Jadi kalau kita mau berbuat baik, ya sekarang ini. Kalau kita berbuat baik, kita menolong orang, sekarang ini. Mumpung kita masih hidup. Jadi kalau sekarang ini misalnya kita lagi sakit, waduh dokter bilang 6 bulan lagi mati. Saya pernah ketemu orang yang diponis, 6 bulan lagi mati. Tuhan, perpanjang nafasku Tuhan. Enggak cukup untuk berbuat baik 6 bulan Tuhan. Saya enggak puas hidup ini. Perpanjang nafas saya Tuhan. Saya mau berbuat baik lebih lama lagi. Lalu diperpanjang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kemarin saya ketemu sama dia udah 6 tahun, 7 tahun. Saya kadang-kadang emang suka bercanda ya. Belum mati-mati. Belum mati-mati. Lalu orang yang bilang, puji Tuhan, Pak Jarwar, diperpanjang lagi hidup saya. Saya memang minta diperpanjang. Kalau saya sudah mati, saya percaya saya masuk sorga. Tapi kan saya enggak bisa berbuat baik lagi. Saya enggak bisa menolong orang lain lagi kalau udah di sorga di sana. Saya hanya bisa berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Memang itu bagus, enak. Tapi kan saya enggak berguna. Saya minta diperpanjang. Saya bilang, bagus, minta diperpanjang. Jangan-jangan enggak usah minta diperpanjang. Tuhan lihat saja, hidupmu berguna. Tuhan perpanjang lagi, perpanjang lagi, perpanjang lagi. Enggak perlu ngurus perpanjangan. Udah otomatis istilahnya rollover. Di rollover itu. Kita enggak takut mati. Enggak usah takut mati. Waktunya mati, ya mati. Kalau belum waktunya, mau ada sakit, mau ada COVID, mau ada apa, ya belum waktunya. Kita lanjutkan lagi. Gimana cara membangun gambar diri lagi? Dari nomor satu yang paling penting, nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Nah, nomor empat ini kita juga perlu membangun lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif. Dulu saya seorang motivator. Ya, istilahnya motivator kelas teri. Ya, kelas Jakarta atau kelas nasional, tapi kelas bawah. Karena ya memang saya tidak punya teman-teman yang di kelas atas. Terus singkat cerita, saya ikut asosiasi. Namanya aspirasi. Nah, ketika ikut asosiasi, ngobrol, diskusi, segala macam, lalu sering tanya jawab, diskusi, teman-teman rupanya melihat saya, kok jawabannya sering bagus banget ya. Malah akhirnya singkat cerita ya, saya diminta dijadikan penasehat. Ya, bersama dengan Pak Ustadz Yusuf Mansur, dengan Pak Renat Kasali, dengan Pak Andri Wongso, dengan Ibu Dewi Mote, dengan Profesor Roy Sembel, kita duduk dalam satu dewan penasehat. Nah, ketika saya menjadi penasehat di aspirasi itu, yaitu asosiasi para penulis motivator, akhirnya saya ketemu yang lebih muda, tapi lebih terkenal. Seperti yang di foto ini, saya tunjukkan. Ada Mary Riana, ada Bong Chandra, ada yang lain-lain. Lalu akhirnya saya diajak sama Mary Riana masuk ke Metro TV, program I'm Possible. Dan biasanya Mary Riana itu kan sebagai coach-nya, sebagai host-nya, pembawa acaranya sebagai host-nya. Lalu para coach, para motivator, sebagai narasumber. Nah, kebanyakan satu orang motivator itu ngisi sekali apa dua kali. Saya sepuluh kali ada kali. Jadi diajak lagi, diajak lagi, diajak lagi, diajak lagi. Tapi ini menjadi lingkungan yang positif bagi saya. Nah, lingkungan positif inilah yang mendorong saya, apa itu gunanya lingkungan positif? Menjadi figur dekat yang achievable. Dorongan yang positif, pengakuan realistis, kompetisi positif, komunitas dalam suka dan duka. Jadi komunitas yang positif, itu kita punya figur dekat yang achievable. Nah, ini bisa berlaku dalam bidang apa juga termasuk kesehatan. Figur dekat, achievable. Lingkungan itu gini, kalau misalnya kita hadir seminar, atau lihat acara TV, kita ketemunya tokoh. Kalau ketemunya tokoh, kita itu mengagumi. Tapi kadang tokohnya ini terlalu tinggi, sehingga kita berkata, wah hebat dia, tapi saya nggak bisa kayak dia. Jadi kita hanya mengagumi, tapi kita nggak bisa kayak dia. Kalau lingkungan kecil, ikut coach, ikut program, ikut camp, nanti waktu camp bisa ngobrol dengan saya, dengan Pusinta, dengan yang lain-lain. Dan saya kalau sebagai coach, kalau ketemu, lebih banyak bercerita jujur apa adanya, tujuannya itu. Jadi, saya belajar untuk tidak menjadi tokoh yang jaim, yang sempurna. Tapi ya cerita, bagaimana olah nafas bolong-bolong, bagaimana diet yang masih citing, bagaimana sebagai ayah, kadang, bukan kadang, dulu pernah nonton film pornografi, tapi saya cerita bagaimana saya jatuh dan bangkit. Bagaimana saya juga manusiawi, tapi agaknya menang. Nah, itu akan membuat orang-orang di bawah saya, itu menganggap, oh, ternyata hidupnya ya biasa aja ya. Kalau gitu, aku bisa kayak dia. Nah, jadi tujuannya itu, supaya orang di bawah kita, itu yakin aku bisa kayak dia. Nah, kalau saya tadi mengambil ilustrasi untuk bisnis, maka saya menjumpai orang-orang yang di atas saya, tapi itu nggak jauh banget. Membuat saya, kalau gitu, aku bisa kayak dia, kayak dia, kayak dia. Nah, singkat cerita, karena saya bergaul di lungan seperti itu, ya betul. Akhirnya saya masuk Metro TV, saya jadi coach nasional, saya punya tarif kalau dulu dipanggil ceramah itu dari mulai 3 juta, 5 juta, 10 juta, ya sampai 25 juta. Pernah juga puncak tertingginya, kalau saya dipanggil itu ya dibayar 50 juta. Secara income juga naik. Kenapa? Ya kalau udah masuk di televisi, masuk Metro TV lagi, ya orang manggil itu udah punya gambaran. Karena kalau yang lain kan 50 juta, Pak Curut mau nggak ini 25? Tapi kita anggar aja 25, mau nggak? Karena mati 5 juta juga mau. Nah, kalau saya tidak bergaul dengan lingkungan yang seperti itu, ya saya tidak naik. Lalaupun saya juga tidak mau mempertahankan ada di situ terus. Begitu mulai ada COVID, lalu saya mulai punya obsesi yang berbeda, bukan hanya uang, sekarang malah saya turunkan sendiri. Bahkan gratis pun saya lakukan, mengajari olah nafas gratis. Tapi yang saya mau ajarkan di sini adalah milikilah lingkungan yang positif. Nah, kalau sebagai orang sakit, maka lingkungan yang positif itu ya misalnya ikut WA Group, tapi yang sebenarnya yang paling bagus itu yang bukan yang kayak saya ya, yang bola hidup sehat, yang satu arah, lalu pesertanya ribuan gitu ya. Tapi yang kayak program Coach, ini kan satu peserta 20 orang, apalagi ikut camp. Ikut camp kalah memang dibatasi 20 orang. Setelah itu saling kenal. Nah, kalau ini contoh dalam hal bisnis, dalam hal karier, di mana lingkungan yang kecil, karena kalau diasosiasi banyak, tapi begitu masuk di lingkarannya Meririana, waktu itu hanya beberapa belas orang saja, yakinnya kita bisa naik dengan cepat, karena lingkungannya kecil. Sama juga dalam lingkungan dunia kesehatan, dunia sakit. Kita sakit katakan kanker, lalu dengar, itu mati, itu mati, itu mati, itu mati, itu kan bawaannya gak enak banget. Atau COVID, itu meninggal, itu meninggal, itu meninggal, itu meninggal, itu gak enak banget gitu ya. Tapi kalau kita ke dalam kelompok orang yang yakin sembuh, yakin sembuh, yakin sembuh, sembuh juga, berbaik, tambah baik, tambah baik, sekarang gak bisa alkali loh, gak usah pakai macam-macam, olah nafas, bila alkali, kita dengar, itu kita dengan cepat naik. Nah, itu gunanya kita punya lingkungan. Lingkungan yang berbagi, lingkungan yang positif. Bersahabat dengan orang besar dan hebat, boleh juga, untuk terinspirasi. Tapi bergaul dengan semua orang, untuk mempengaruhi. Kalau kita bergaul dengan semua orang, dan bisa mempengaruhi, sebenarnya yang kalimat kedua ini lebih penting. Kalau dalam hal, kita dalam hal kekayaan, dalam hal materi dulu, saya dulu juga senang, lihat orang-orang pengusaha, pengumat yang kaya-kaya gitu, lalu saya cari biografinya. Oh, ternyata dulunya miskin loh. Wih, bisa dia gitu. Kok bisa kaya? Oh, dimodali orang. Kenapa dimodali? Karena jujur. Wah, saya semangat untuk jujur. Dan betul, akhirnya saya orang miskin, yang tinggal di pinggir kuburan, saya dimodali orang. Jadi dulu tahun 90 itu, saya tinggal di pinggir kuburan. Kontrak rumah cuma 6x6 meter persegi. Sekarang rumah saya ini, landai 1, 400. Landai 2, 300. Halamannya 1.500. Padahal di sini 1 meter, sekarang gak 18 juta. Gimana ceritanya? Saya orang miskin, yang tinggal di pinggir kuburan, sekarang bisa punya rumah gede. Karena saya membaca kisah orang sukses, di mana mereka miskin, dari desa, merantok ke Jakarta, akhirnya ke Tama. Nah, itu kan terinspirasi. Kita boleh punya idola orang-orang sukses, orang-orang sehat. Tapi tunggu dulu. Tunggu dulu. Jangan lihat orang sukses terus. Jangan lihat orang yang sehat terus. Nanti kita merasa sakit. Jangan lihat orang kaya terus. Kita merasa miskin. Cari juga yang miskin. Biar kita merasa kaya. Jadi, semiskin-miskinnya kita, coba cari orang yang lebih miskin. Anda tinggal di pinggir kuburan. Anda tinggal di pinggir sungai. Cari yang gak punya rumah juga ada. Jadi, kalau kita itu miskin, cari yang lebih miskin. Lalu kita tolong yang lebih miskin itu. Kita merasa kaya. Contoh yang lain. Ibu susah. Pak Jelot jadi susah, Pak. Punya suami bentak-bentak, Pak. Gak romantis, galak, Pak. Ya itu kalau gak pernah memuji. Kayaknya paling menderita di bunga bumi. Coba, Bu. Cari ibu yang lain. Nanti ibu yang lain cerita. Kamu suami galak aja. Susah. Aku dipukul, ditempel. Yang tau gak? Dijujukin. Ibu pikir paling menderita. Taunya banyak banget orang lebih menderita. Merasa sedih, gak punya sepatu. Ketemu orang gak punya kaki. Jadi, kita itu boleh berjumpa orang kaya supaya rajin pengen kaya. Tapi jangan ketemu orang kaya terus. Nanti kita merasa miskin. Jangan lihat orang sukses terus. Nanti kita silau. Lihat orang miskin biar kita merasa kaya dikit. Lihat orang yang susah. Wah, ternyata yang lebih susah banyak. Itu tips dari saya itu. Mau bahagia itu. Jangan lihat saya terus. Lihat Pak Jarod terus. Orangnya bahagia banget. Terus saya gak kaya dia. Cari orang yang susah. Cari orang yang susah. Ada lihat saya ketawanya aja. Coba denger ceritanya. Ditipu ratusan juta. Ditipu miliaran. Kebangkrut. Tipu ratusan miliar. Abis rumah kebakaran. Juga gak kurang-kurangnya cerita susah. Yang terakhir adalah kalau mau punya gambar diri, punya tujuan hidup yang mulia. Ada orang bernama Margaret Hargery. Kebetulan dia juga janda lagi. Kayak janda moon. Tapi Margaret Hargery yang gak bisa baca, gak bisa tulis ini, bekerja sebagai tukang setrika. Dia gak punya anak, gak punya saudara. Betul-betul yatim piatu. Betul-betul sendirian. Sepatangkara di dunia sebagai seorang janda. Tapi dia gak meratapi nasibnya. Dia bekerja di satu rumah. Setrika cukup untuk hidup dirinya makan. Tapi dia memilih kerja di dua rumah. Supaya separuh penghasilannya bisa nolong anak-anak Panti Aswan. Dia tidak puas dengan bekerja di dua rumah. Dan menolong anak Panti Aswan dengan separuh penghasilannya. Dia kerja di tiga rumah. Yang sepertiga dari gajinya ditabung. Sampai akhirnya dia bisa punya usaha kecil-kecilan bikin roti. 50% rotinya dijual separuh untuk dibagi ke anak Panti Aswan. Singkat cerita, ini kisah udah lama sekali. Perang dunia pertama. Lalu kota itu dibom. Banyak yang hancur. Banyak pabrik roti tutup. Kecuali tempat rotinya dia. Tidak rusak sama sekali. Dan itulah kebangkitan dia. Menjadi pengusaha roti terbesar di kota itu. Singkat cerita, dia meninggal. Dan seluruh kekayaannya diwariskan kepada Panti Aswan. Dan warisannya, surat wasiatnya ditanda tangani dengan cap jempol darah. Cap jempol darah. Cap jempol. Karena dia tidak punya tanda tangan dan tidak bisa menulis. Seorang janda yang tidak bisa menulis, tidak bisa tanda tangan. Meninggal sebagai pengusaha kaya. Berawal dari seorang janda miskin. Karena dia punya tujuan hidup yang mulia. Tujuan hidup yang mulia memberi kekuatan ekstra. Menjalani perjuangan hidup di dunia dengan bahagia. Walaupun penuh perjuangan menuju kemuliaan hidup yang bermakna. Saya akhiri sampai di sini. Nanti saya akan menjawab pertanyaan. Jadi gambar diri ini kita bisa tingkatkan. Kita bisa bangun. Memang dengan benar-benar membangun sebuah kualitas hidup, tujuan hidup, nilai hidup. Nah, ketika berbicara hal-hal seperti ini, tentu kayak jauh banget dari, seolah-olah jauh banget dari kesehatan yang kita cari. Kita lever, kita diabetes, ada yang kanker, minimum, kista, autoimmune, splerosis. Tapi tunggu dulu. Karena konsep kesembuhan holistik adalah bagaimana orang itu sembuh lewat kesembuhan seluruh aspek dari hidup. Ketika tujuan hidupnya disembuhkan, kan konsepnya memang ketuhanan. Kesembuhan holistik itu konsepnya bahwa hidup ini kita yang punya itu Tuhan. Tuhan itu mampu nggak sih sembuhkan kita? Kalau mampu, jawabannya pasti mampu. Kalau nggak, mana ada Tuhan tidak mampu. Berarti nggak maha kuasa. Pasti mampu. Pertanyaannya, mau nggak? Di situ mulai kita bingung. Mau nggak? Kalau mau, kenapa nggak disembuh-sembuhkan? Perlu nggak kita disembuhkan? Kalau kita main drama aja udah. Coba kita main drama, seolah-olah kita jadi Tuhan. Terus kita melihat diri kita di bawah sana. Ngapain disembuhin? Di bumi, coba menghabiskan oksigen saja. Di bumi cuma menghabiskan oksigen saja. Kalau malaikat maut, misalnya minta izin sama Tuhan. Tuhan, aku cabut lagi ini. Tuhan lihat bukunya, kehidupannya, ceritanya gitu. Yaelah, hidup cuma ngambil nafas, buang nafas, ambil nafas, buang nafas. Ini ngabisin oksigen saja. Cabut. Jangan-jangan Tuhan bilang begitu. Tapi kalau yang malaikat mautnya tanya lagi, Tuhan, mau tak cabut yang banyak ngomong, yang lagi ceramah. Namanya siapa sih? Jarot. Oh enggak, dia bukan cuma ceramah kok. Dia juga bantu sekolah di perdalaman, dia bantu orang sakit. Itu jangan, itu berguna. Jadi, kita coba kayak sederhananya main drama aja deh. Kalau saya jadi Tuhan, lalu kita lihat diri kita di bawah gitu, kita lagi sakit. Tuhan mau sembuhin kita enggak? Ini berpikir yang sederhana saja. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, lalu kan kita, Tuhan, saya mau membuat, atau kita berpikir begini, saya mau membuat Tuhan menemukan alasan supaya Tuhan itu sembuhkan saya. Tuhan perpanjang nafas saya. Kan Tuhan itu mampu, jangankan menyembuhkan ya, kalau baca kisah Ayub, atau modul soul healing and miracle. Dalam modul soul healing and miracle yang saya bawakan itu kan kisahnya Nabi Ayub. Kenapa saya pilih Nabi Ayub? Kenapa enggak kisah-kisah yang lain? Karena Ayub itu hidup pada zaman Abraham. Nah, sekarang kalau kita tanya, Abraham itu agamanya apa coba? Agamanya Yahudi. Yahudi belum ada. Bangsa Israel, Bani Israel itu kan keturunannya Yaakub, 12 suku. Yaakub, anaknya Iska. Iska, anaknya Abraham. Ya, jadi kalau Abraham agamanya apa? Bangsa Israel belum ada. Kristen, apalagi. Baru abad pertama masehi, Kristen belum ada. Muslim, ya Nabi Muhammad, menegakkan syariah Islam, ya abad tujuh. Walaupun itu ada cerita sebelumnya, ya sampai ke Nabi Adam. Tapi kalau kita bicara secara agama, coba. Abraham itu agamanya apa? Dia nyebut Tuhannya itu apa ya? Nah, Ayub itu hidup menurut catatan sejarah. Ayub itu hidup pada zaman Abraham. Jadi, dan tinggalnya di mana? Di Urkasdim. Urkasdim itu mana kalau zaman sekarang? Irak. Jadi, kisah Nabi Ayub adalah kisah orang yang hidup pada zaman Abraham. Kalau bangsa Israel keluar dari Mesir itu kira-kira 1.500 tahun sebelum masehi. Lalu, Nabi Musa kira-kira 1.500 tahun sebelum masehi. Naik ke atas ke zaman Abraham. Itu kira-kira 2.000 tahun sebelum masehi. Di daerah Irak. Itulah Ayub hidup. Jadi, Ayub ini kita bisa pakai sebenarnya sebagai kisah semua agama. Lalu, bagaimana Ayub sembuh? Kan Ayub sembuh ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan Tuhan menyembuhkan Ayub. Padahal Ayub sakitnya luar biasa. Seluruh badannya sakit. Kalau kita baca kitab Ayub, kulitnya mengelupas berarti alergi. Gadahnya sesak. Rambutnya, kepalanya gatel digaruk-garuk. Bahkan kulitnya digaruk pakai beling. Pinggangnya tertusuk-susuk berarti sakit pinggang. Aduh, nggak tahu deh Ayub sakitnya apa saja. Tapi dikatakan Ayub itu setelah sembuh. Hidup 140 tahun lagi. Wow. Jadi, bicara Tuhan mampu menyembuhkan? Pasti mampu. Tapi mau apa tidak, tunggu dulu. Kalau kita bisa berpikir mengenai hidup ini, mengenai tujuan hidup, mengenai arti hidup, tapi itu diawali dengan fondasinya. Aku ini siapa? Kita harus membawa diri pada kesadaran, aku ciptaan Tuhan. Tuhan mengasihi saya. Masa lalu saya, bukan saya sebenarnya, tapi kejadian yang terjadi. Dan sekarang saya sadar menemukan diri dan menemukan Tuhan. Dalam konteks saya, menyadari diri saya, yang berhubungan dengan Tuhan, maka kita seolah kayak berhak atau memohon. Tuhan, perpanjang nafasku, perpanjang hidupku, beri saya kesehatan untuk melanjutkan hidup ini dengan berguna. Tapi semua yang kita lakukan, fondasinya adalah gambar diri kita. Adalah kita ini sebagai umat Tuhan, sebagai ciptaan Tuhan. Soal agama, itu keyakinan dan pilihan. Tapi saya percaya, apapun agamanya, Tuhan baik, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha pengampun, Tuhan mampu menyembuhkan. Ketika seseorang punya gambar diri berubah, tujuan hidup berubah, nilai hidupnya berubah, maka pada saat itulah sebenarnya dia tidak fokus lagi dengan hal-hal yang membuat stres. Terutama ke dalam hal ini, kelas ini adalah kelas kesembuhan. Yang tentu banyak stres akibat sakitnya. Tapi kita hidup itu kayak melampaui masalah. Mengatasi masalah. Kita fokus bukan pada masalah kita. Kita sakit, kita obati. Pakai obat juga tidak salah, tidak dosa. Dengan pola hidup sehat, bagus. Makan sehat, hidup sehat. Tapi hatinya sehat, pikirannya sehat. Tidurnya pulas, olah nafas, meditasi. Obatnya mau herbal, jadi herbalis. Kalau semua bagian ini kita lakukan, mau sosih. Kalau prinsip saya, mau sosih, tidak sembuh. Kesembuhan terjadi yang fondasinya kuat. Karena adalah kesembuhan yang terjadi karena perubahan mindset. Perubahan pola hidup. Kesembuhan terjadi karena sebuah ketenangan batin yang memang ada fondasinya itu tidak goyah. Fondasinya kuat. Karena fondasinya adalah pengenalan diri sendiri. Di mana pengenalan diri sendiri pun dasarnya adalah kepercayaan kepada Tuhan. Ini kan fondasi yang kuat sekali seharusnya. Yang membuat kita tidak mudah untuk goyah. Oke, itu yang saya bisa sampaikan. Masih ada waktu cukup panjang untuk sampai jam 4. Saya akan baca pertanyaan. Pertanyaan, kalau ada pertanyaan. Oke, sebentar. Saya baca dari atas. Tidak ada. Oke. Itu yang saya alami di tempat kerja. Tidak ada yang lulusan hafat. Hanya karena sudah tidak ada PO. Umur sudah tidak dukung. Mau risen juga. Oke. Yang pasti kalau kita bekerja. Mungkin kalau di swasta lebih perhitungan. Di swasta itu lebih perhitungan. Sehingga ketika sudah tidak produktif. Mungkin dengan cepat. Perusahaan mengambil keputusan. Pengurangan pegawai. Dikasih pesangon. Kayak pensiun yang dipercepat. Karena swasta berpikir untuk sangat efisien. Yang bermasalah mungkin di pemerintahan. Atau pegawai negeri. Di mana atasan kita pun pegawai negeri juga. Yang mungkin tidak berpikir untuk mempensiunkan lebih cepat anak buahnya. Mungkin sama-sama nikmati saja. Ini duit negara. Ya sudah. Pokoknya kita ambil gaji. Ada kerjaan. Tidak ada kerjaan. Ya sudah. Tidak ada kerjaan. 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 WA apa susahnya. Sebenarnya kita perlu untuk diri sendiri. Dalam kondisi di mana tidak ada order. Tidak ada proyek. Tidak ada kerjaan. Mungkin kita bisa menjadi inisiator. Menjadi pencetus. Menjadi penggerak. Untuk melakukan apapun juga yang mungkin bisa berdampak bagus untuk perusahaan atau untuk negara. Jadi prinsipnya sama. Dimanapun juga. Sekali lagi. Ada duitnya. Tidak ada duitnya. Memang kita harus jadi orang yang rajin dan mau capek. Dalam arti. Kita sampai-capek begitu juga tidak dapat bonus. Lain ceritanya. Kalau memang opsisnya uang itu kan memang harus ngapain. Maka sekali lagi. Kita harus hidup ini obsesinya bukan hanya uang. Tapi bahkan merasa berguna. Berdampak. Saya kasih contoh. Kalau waktu saya selain eco-enzyme juga. Saya itu di lingkungan kompleks saya ini. Di kasuari ini. Dulu saya datang di sini. Kompleks sudah umurnya 20 tahun. Yang namanya kompleks sudah berumur. Dari tiga ratusan unit rumah. Dua puluh ada kali. Hampir sepuluh persen. Hampir tiga puluh rumah yang tidak diunis. Kuotor. Di mana-mana sampah. Di mana-mana puing. Yang namanya kompleks sudah 20 tahun. Lalu saya paling enggak ya. Saya kerjain yang depan rumah saya aja. Saya kerja bakti. Saya rapikan. Saya tanamin rumput. Saya tanam beberapa bunga. Tetangga meleka mentah. Pak rajin amat pak. Sampai di luar rumah juga dikerjain. Iya. Dalam rumahnya udah bingung apa lagi. Padahal halaman saya 1500. Luas banget. Tapi yaudah. Saya enggak harap semuanya. Sampai akhirnya tetangga kanan kiri. Mulai ada banyak kerja bakti. Nah singkat cerita. Saya itu. Sudah 5 tahun berturut-turut. Menang lomba. Juara satu terus. Rumah hemat energi. Juara satu. Rumah asri. Juara satu. Rumah sehat. Karena ada apotek hidup. Tanaman obat. Segala macam. Herbal-herbal. Juara satu lagi. Rumah asri. Juara satu lagi. Sampai saya enggak boleh ikut lomba. Sama Pintar Ujaya enggak boleh ikut lomba. Menang terus. Akhirnya ada lomba antar klaster. Nah ini loh. Kita memang harusnya tuh. Jadi orang tuh enggak boleh diem ya. Saya mikir. Wah ikut lomba aja antar klaster. Saya datang ke padat. Pak RW nya. Pak RW. Kita lomba antar klaster yuk. Yaelah Pak Jarod. Mana bisa menang. Komplek kita udah umur 20 tahun begini. Ya enggak menang enggak apa-apa lah. Paling enggak harapan lah. Ya tapi terlalu jauh lah. Ya enggak apa-apa. Minta izin aja. Aduh. Akhirnya ibu RW nya lebih semangat. Ya udah. Dari mulai ngajak ibu-ibu. Pak Ajak. Pokoknya semua pohon ditanemin anggrek. Semua pohon ditanemin tanduk rusak. Pokoknya biar keliatan seragam dulu. Lalu saya mulai ngitung nih. Kalau puing-puing ini dibersihkan. Berapa truk ya. Panggil tukang truk dulu. Satu kali angkut 400 ribu Pak. Duh banyak juga ya. Berapa kali angkut nih. Ternyata 10 kali angkut. 4 juta. Belum rumah yang kosong. Jadi akhirnya saya ngajak iuran beberapa teman. Saya cemlongin dulu aja. Nih 5 juta dari saya. Yang lain 400 ribu, 100 ribu, 200 ribu, 400 ribu. Padahal saya juga bukan yang paling kaya di komplek ini. Tapi saya taruh aja 5 juta duluan. Jadi ada juga yang 1 juta. Singkatnya terkumpul juga tuh 20 juta. Lalu makin semangat. Saya makin greget lagi. Saya cari informasi. Kalau lomba antarplaster juara 1, hadiahnya berapa sih? Hadiahnya 50 juta. Lalu saya bilang, Bu, pinjamin 30 juta ya Bu. Ini kita bikin, apa namanya itu, barrennya, trotoarnya dibagusin. Dipikin garis, dicat. Wah pokoknya pinjamin 30 juta. Tapi nanti kalau menang nih. Kalau menang. Hadiahnya kan 50. Itu tak pinjamin tuh. Dibalik lagi. Nah nanti kalau nggak menang gimana Pak? Makanya menang. Harus menang. Kalau nggak menang, 2 juta ilang. Ngerti nggak? Ya Pak, nanti kita stres Pak. Nggak usah lah Pak. Eh jaga, jangan nggak usah. Ya sudah, pokoknya sampai nggak menang ya. Tapi kalau, yang penting kan usaha gitu. Tapi jangan diharuskan dong Pak. Ya kalau bisa lah, tolong lah. Biar dia balik. Udah pokoknya singkat cerita, dengar begitu nih. Singkat cerita aja ya. Menang juara 1. Waduh. Tahun depan juara lagi, juara lagi. Sekarang udah 6 tahun bertutur-turut juara satu terus gitu. Ya, nggak dapet apa-apa sih. Saya seneng aja tapi. Bisa mengubah kluster yang udah tua begini. Ada hidroponik, ada bank sampah. Dari 300 rumah, 70 bikin ekoensim. Ada biopori. Bikin bank sampah. Jadi rumah itu kan nggak gampang ya. Mengedukasi warga. Supaya rumah demi rumah itu memisahkan sampah. Ini yang plastik, yang kertas, lalu yang organik, yang sayur segala macam supaya dibuang. Misah-misahin aja. Tapi nanti begini, kasetor kertasnya, kan kayak namanya bank. Dapat duit, dapat tabungan. Akhirnya bank sampah berjalan. Lalu kita mikir lagi sebelum dibuang ke tempat pembuangan sampah, itu yang sampah sayur, daun, dan macam-macam. Kalau disemprot ekoensim dulu, nanti kan mikrobannya bergembang biar di sana ngurangi gas metana. Kalau dipikir-pikir, aduh Pak Jarot, maunya capek-capek begitu ya. Dengan omongan begitu, ya kita capek sendiri. Nggak ada jadi jalan. Tapi ya bikin seminar, bikin webinar ekoensim, ya jalan terus. Nah itu paling tidak. Itu udah tujuh tahun lalu. Sekarang udah tujuh tahun berturut, juara satu terus. Malah sekarang saya udah sibuk dengan pola hidup sehat ini. Di warga ini saya udah nggak aktif, tapi udah punya ibu-ibu. Manitia yang aktifnya udah kebablasin, udah jalan terus. Bahkan dari mulai tadinya bikin bank sampah kelas RW, sekarang udah gimana Bintaro Jaya ini didukung sama developer. Nah itu contoh saja hidup ini kita perlu berguna. Hidup ini kita perlu berarti. Tinggal kita mau di mana? Mau di RT bisa, mau di perusahaan bisa, di departemen bisa, mau di pemerintahan bisa, mau di Dharma wanita bisa. Selama ada satu orang saja yang pengen hidup berguna, kalau dia mau menggerakkan lingkungannya, yang pasti, paling-paling untuk diri kita sendiri, kita tuh pengen hidup ini kalau mengenang gitu, hidup ini nggak menyesal. Dalam kehidupan yang seperti itu, saya yakin ya, kalau sampai diizinkan sakit, ya sembuh. Makan jadi obat, tidur ya pulas, karena memang kehidupan kita yang seperti itu. Wah sabar banget Pak, kehilangan puluhan. Bukan puluhan lagi ya. Jadi kalau saya itu bantu orang di Malang, ditipu 2 miliar. Saya pernah beli tanah, yang kalau dihargai sekarang, itu kan seribu meter ya, berarti itu 15 miliar ditipu. Lalu saya beli, saya pernah, yang rugi bisnis ya, kalau rugi bisnis sebenarnya nggak perlu, ya itu kan kesalahan bisnis. Saya bikin production house animasi, rugi 8 miliar. Saya bikin event organizer, rugi 4 miliar. Saya bikin toko di dalam Ramayana, shop and shop, itu juga segala 2-3 miliar. Itu kalau saya hitung-hitung, saya yang rugi-rugi bisnis itu 60 mah ada. Tapi yang terakhir, 2019 itu 140. Lalu 2021, 140 dikurangi 22. Berarti 118 lagi. Jadi yang dalam 2 tahun terakhir aja, itu 252. habis. Jadi, ya, dan itu bukan saya punya uang triliun, lalu hilang 250, enteng-enteng gitu ya. Itu hilang, itu ya betul-betul harta perusahaan, aset-asetnya, saham-sahamnya, habis. Dan saya itu masuk pensiun, tanpa punya tabungan. 2019, 2020, masuk pandemi itu, nggak punya tabungan. Waktu itu istri saya, kita rapat, duit kita itu bisa hidup berapa bulan ya? Hanya bisa hidup 3 bulan lagi. Itu Maret 2020. Saya ingat benar, kita rapat keluarga, sama istri, ngitung duit, dan hanya bertahan bisa 3 bulan. Karena waktu itu sekolah, ada pandemi, sekolah itu juga, nggak ada murid baru, harus nombokit yang bulan, sehingga uang yang ada itu hanya cukup 3 bulan. Tapi ya ceritanya ajaib ya, seperti yang saya ceritakan dalam modul inner healing, di mana saya bisa hidup dari lukisan. Itu kan pandemi loh, bukan jual vitamin, bukan jual obat, bukan jual program kesehatan, jual lukisan. Itu bisa laku tiap minggu, tiap minggu, tiap minggu, tiap minggu, jadi, ya begitulah ceritanya. Di masa seperti itu pun, anak kena COVID, pembantu kena COVID, istri kena COVID, itu pas masa delta itu. Kena semuanya, sampai sesak nafas, sampai pingsan, istri pingsan di kamar mandi, anak terbelitak di lantai, itu masa-masa yang penuh. Kalau diingat-ingat gitu, padahal saya diabet, ya untung aja komorbid, sudah dalam posisi sehat, sudah latihan olah nafas. Tapi sejak itu, baru istri ikut rajin olah nafas juga. Kalau dirangkum gambar diri satu empat, itu apa ya? Jadi gambar diri itu adalah bagaimana orang memandang gambar diri memandang dirinya. Jadi kesimpulan dari satu sampai empat. Gambar diri adalah bagaimana orang memandang dirinya dan berhubungan dengan dirinya sendiri. Gambar diri yang benar adalah bagaimana orang memandang dirinya sama seperti Tuhan memandang dirinya. dimana dalam konsep ini, sakit, masalah, bangkrut, itu bukan siapa kita. Tapi proses dalam hidup kita untuk menjadikan kita siapa yang sebenarnya. Jadi kita nggak boleh salah logika atau salah pikir. Kalau kita sakit, bangkrut, mengalami kesimpulan, saya orang terkutuk, saya orang sial. Bukan, bukan, bukan. Saya adalah anak Tuhan yang akan dibuat menjadi mulia dan untuk itu proses ini diizinkan. Sehingga kalau saya merenungkan hidup saya dan mengingat-ingat seluruh proses hidup, maka saya bersyukur. Saya nggak menyesal, rugi ratusan miliar, karena saya mendapat arti hidup yang nilainya lebih daripada emas dan permata. Emas dan permata nggak bisa dibuat ke sorga juga. Jadi gambar diri itu bagaimana kita memandang diri. Gambar diri itu akan mempengaruhi respon kita terhadap kejadian. Mempengaruhi perilaku. Mempengaruhi tindakan. Mempengaruhi batas tinggi yang bisa diraih. Mempengaruhi bagaimana kita membangun hubungan sama orang lain dan membawakan diri. Jadi ini kalau ini dirangkum dari empat esensinya ada di situ. Dalam gambar diri yang benar, maka perilakunya benar, sikapnya benar. Ketika perilaku benar, sikapnya benar, maka hubungannya akan benar. Ketika hubungannya benar, relasinya benar, hidupnya bahagia. Ketika hidupnya bahagia, yang dari terdalam, maka yang ada kesehatan. Dimana self-healing akan terjadi. Seperti hari ini, yang materi hari ini, maka sebenarnya ujungnya yang dikejar adalah self-healing. Kesembuhan pada diri sendiri lewat kekuatan batin yang kuat. Karena kesembuhan lewat obat atau fisik. Jadi makan, menu sehat, obat, itu tubuh fisik. Itu levelnya 10%, paling bawah. Tapi kesembuhan lewat senci, akupunktur, olah nafas, itu namanya lewat tubuh energi. Itu diatasnya kesembuhan karena tubuh fisik. Tapi yang lebih kuat lagi daya kesembuhannya adalah tubuh mental. Nah, gambar diri itu bagian dari tubuh mental. yang tertinggi sebenarnya kesembuhannya itu karena tubuh roh. Soul healing and miracle. Perjumpaan dengan Tuhan. Udah, gak ada lagi yang diatas itu. Nah, nanti yang modul soul healing and miracle ini ada modul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita lanjutkan di pola hidup sehat. Tapi yang 1, 2, 3 saya sudah pernah rekam. Juga di camp sebelumnya. Ya, bukan yang coach online, tapi yang camp berbayar. Ada rekamannya. nanti saya post di WA group ini. Oke. Ada yang terakhir. Mohon maaf tempoh hari saat saya bertanya tentang saya yang sudah tidak head selama 1,5 tahun. Apakah bisa tolong diulangi lagi? Oke, sebentar saya stop. Terima kasih. Terima kasih.